Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris pada Senin 26 September 2022 memimpin langsung rapat finalisasi evaluasi Geopart Merangin jelang penilaian oleh asesor dari UNESCO yang bakal dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 Oktober mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kabupaten Merangin terus mematangkan persiapan penilaian Geopart Merangin untuk masuk ke UNESCO Global Geopart. Bahkan pada rapat finalisasi evaluasi Geopart Merangin yang dilaksanakan di Aula Bapada Merangin, Gubernur Jambi Al-Haris langsung memimpin rapat tersebut. Dalam rapat finalisasi evaluasi Geopart Merangin, Gubernur Jambi langsung menanyakan persiapan langsung ke semua stakeholder terkait. Seperti apa persiapan yang telah dilakukan, Al-Haris menekankan agar jangan sampai ada kesalahan lagi. Apalagi sebelumnya, Geopart Merangin pernah gagal masuk ke UNESCO Global Geopart. Dan ini merupakan kesempatan sekali lagi untuk Geopart Merangin masuk jaringan UNESCO Global Geopart. Dan merupakan perjuangan Al-Haris sejak menjadi Bupati Merangin hingga saat ini menjabat Gubernur Jambi. Al-Haris juga berharap agar semua stakeholder terkait, semua elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk mensukseskan Geopart Merangin masuk ke UNESCO Global Geopart. Khusus mengevaluasi persiapan daripada hubungan tim penilai UNESCO Global Geopart. Yang insya Allah akan datang ke 7 atau ke 8 sampai ke 10 sekelas Oktober di Buangin. Nah tentunya kita persiapkan semua aspek yang akan menjadi objek penilaian, ini semua kita siapkan.